Bismillahirrahmanirrahim Ini ujin kitab Ketika menutup isyak Di antara makalah beliau Kata Syed Zeghidi Saya juga mereferensi beliau Belum ada kitab Sekeramat kitab Jadi dulu perangkatan Ada kitab-kitab keramat Kemudian tentu Kitab-kitab Disitu ada bab Tentang Ka'adil Akbar Terus ada bab Wahab bin Munabbi Bab-bab ini penting Karena Makna Quran itu Bisa dimaknani Kalau mau tidak mau Kita dengar dari versi Adiketa Sipun kita tetap Punya kaedah Latu Sotikuhum Walah Dukatibu Nah kenapa ada Latu Sotikuhum Walah Dukatibu Ini saya terangkan Saya pernah ketemu Beberapa Profesor Tafsir Termasuk Alumni Al-Azhar Itu sering Debat sama saya Apakah boleh Merekonstruksi Makna Tafsir Dengan cerita-cerita Ahli kita Dan sekarang Lajenah-lajenah Tafsir Di Indonesia Maupun di Al-Azhar Semuanya sepakat Tidak boleh Karena takutnya itu Israel Apakah boleh Merekonstruksi Quran Maknanya Maksudnya Dengan Cerita-cerita Israel Jawabannya Ulama-ulama Itu mesti bilang Tidak boleh Tapi Ulama-ulama Juga manusia Bila tidak boleh Tapi setiap Makna itu Tidak utuh Itu mesti Rekonstruksinya Pakai Israel Saya Termasuk orang Yang diundang Ketika acara Seribu Khaul Seribu Khaulnya Tafsir Itu saya datang Dan dikasih kitab Namanya Muntahom Seorang mojo Mesti tidak paham Mereka Ulama-ulama Maksudnya Tidak ada Israel Tidak 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 Misalnya Gini Tidak 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 Lebih Kecuali Dia Manfaatkan Cerita Israel Misalnya Cerita Suleiman Walakot Fatanah Suleimanah Wa'al Qoyna Ala Kursihi Jasadan Tidak 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 Menguji Suleiman Walakot Fatanah Suleimanah Terus Walakot Kursihi Jasadan Kemudian Di kursi Suleiman Tak Kasih Jasad Wah Seru Mufasir Mufasir Koyok Poling Koyok Wikon Seru Mufasir Mufasir Paling Disayangi Cawet Seng Ahfad Sirkah Jadi Orang Musyrik Tapi Menyamarkan Kemusyrik Jadi Paling Disayangi Ceritakan Nafsir Menung Dua Ali-Ali Kutuk 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 Suleman Suleman Itu Jari Ini Jari Tambahin Jari Terus 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 Dititip Cawet Seng Paling Ayu Tapi Ternyata Akhat Sirkah Terus Dititip Cawet Seng Ayu Seng Kakek Kota Musyrikah Tapi Menyembunyikan Kemusyrikah Kemusyrikah Terus Terus Karena Suleman Serangan Guali Ali Terus Terus Kemudian Terus 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 Suleman Dan Dia Bisa Apa Tasewara Dia Berbentuk Persis Seperti Suleman Terus Terus Mimpin Raja Suleman Terluta Luta Leng Dalam Sampai Suleman 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 Singgah Sana Suleman Suleman Ceritanya Seru Dan cukup populer Lalu Dengan Dengan cerita Dengan cerita itu juga Dibemaknani Semoga Terus Baik Terus Dan Terus 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 Suleiman diri cinta juga. Wah, tidak. Itu tidak. Suleiman larang. Jika penjual itu benar-benar disukur. Suleiman Suleiman. Suleiman Suleiman. Tawarai caranya budu ini. Suleiman Suleiman. Ya, kita tahu ulama-ulama alim yang ada Taufid, itu kasusnya. Itu kasusnya. Isra'iqiyat. 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 Tapi kan gue seru-seru nanti. Oke, kita misalnya percaya cerita itu. Oke, misalnya kita percaya cerita itu. Dan cerita itu lebih seru dan ini paling populer. Kemudian yang kedua. Tidak seperti itu. Ibnu Qasir karena dia fanatik hadis, fanatik riwayat. Dia percaya. Tapi percaya saja yang sifatnya mengkait-kaitkan. Tapi tidak mesti seperti itu. Yaitu Nabi Suleiman pernah sumpah tanpa menyertakan insya Allah akan menggauli istrinya yang seratus. Dan lupa melapatkan apa? Insya Allah. Kemudian semuanya gak hamil. Hanya satu yang hamil itu saja jahat bisikil wala. Dengan anak yang tidak apa? Sempurna. Kemudian anak yang tidak sempurna. Ini disebut walkoyna ala gurisi jasad. Itu tafsir kedua. Terutang kemelek bodor haroi. Makanya saya berikut tafsir seperti ini jelas tafmin. Semuanya tafmin. Masih dibawah kan? Terus ketiga, tafsir yang diikuti kitab yang saya ikut seminar tadi seibu tahun acara itu. Saya ikut. Kemudian ketemu beberapa. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang ulama. Tafsir yang cari aman. Tapi wawah mesti rafaham. Termasuk yang ngarang. Saya itu tanya sama yang ngarang. Bukan. Dia ini nafsi tinggi nih. Dia ambil rafaham. Dia ini yakin rafaham. Makanya walkoyna gini. Suleiman saya uji. Di kerajaannya. Terus ya. Suleiman. Wa'alkoyna ala gurisi jasad. Dan Suleiman saya posisikan sebagai orang ibarat. jasad yang tidak punya nyawa. Maknanya lumleh. Jadi. Tafsir itu hanya mengatakan. Apapun hebatnya Suleiman. Hanya seorang manusia. Yang setiap saat. Kekuasaan fisiknya. Atau kekuatan fisiknya. Bisa saya cabut. Kemudian dia mimpin. Ini seakan-akan kayak orang gomong. Orang lungwek. Ini sebut wa'alkoyna ala gurisi jasad. Dia cari yaman saja. Karena dia mau menolak semua cerita apa? Jisra. Saya tanya. Saya tanya. Seh. Lala mesi kronoboh. Itu masalahnya. Nah Israel kan seru. Lala mesi mergokil langan lagi. Lebih gampang. Lebih gampang. Lala mesi kronoboh. Lala mesi kronoboh. Lala mesi kronoboh. Kesel lah. Yang lebih besar. Ditrium lah. Ditrium. Ditrium. Ini boleh kau yang muntah. Tapi akhirnya rasanya kronob. Terus jasad. Lala mesi. Lala mesi. Nah. Kalau nuruti versi-versi yang agak-agak. Agak-agak akurat. Tapi tidak akurat. Akurat amat. Agak-agak. Agur. Agak-agak akurat. Itu begini. Ada yang agak-agak mirip benar. Yaitu ditafsirkan. Yang pertama. Meskipun tidak seseru wakit. Suleman. Yaitu ada ulama yang menafsirkan begini. Suleman adalah seorang raja yang bahkan menguasai alam jin. Bahkan menguasai. Alam jin. Penguasaan alam jin ini penguasaan yang tidak stabil. Seorang lagi penguasaan yang tidak. Stabil. Sehingga kapan-kapan jin ini dendam. Terjadi mitos. Para kiai tidak boleh punya hadam jin. Karena nanti. Dendam. Oke. Kalau sama adanya. Nanti dendam ke anaknya. Atau ke. Kudunya. Itu lebih terkena. Nah itu nyata. Karena ternyata jin-jin yang dibimbing Suleman itu ngermeng. Gayaan ituat tapi ngermeng ngermeng. Dan ngermengnya ini diriwayatkan Qur'an. Ngermengnya poran apa? Jin-jin. Ya. Jadi. Wa'al ko'ena. Ala gusihi. Jasa. Jasa. Sama-sama merekonstruksi. Itu sama-sama mirip. Itu adalah kiai-kiai yang punya hadam jin. Kan takut suatu saat. Dendam. Sehingga ketika Rasulullah itu mau sholat di Medina. Kemudian digoda sama Ifrit. Kata beliau. Hampir saja saya dibakar oleh Ifrit. Kemudian kata Nabi. Hampir saja saya mau menangkap jin itu. Atau setan itu. Kemudian kata Nabi. Nabi ini unik. Dari Nabi kau tak cekal. Yal-abudi si bianu ahli Madinah. Pencetupi di gudularan. Kemudian. Kata Rasulullah ini. Ini cerita. Cerita mereka. Tafsir tafsir. Fadhakar tukau la'ahhi. Sulaiman. Kemudian itu tidak saya jadi. Saya lakukan. Ya. Tidak jadi saya lakukan. Karena saya ingat. Tau la'ahhi. Sulaiman. Tukau da'wah ta'ahhi. Sulaiman. Robi hafli. Mulukal layam bofi. Li ahadim minta. Ya Allah. Saya kasih satu kerajaan. Yang kerajaan itu. Tidak pernah layak. Tidak pernah pantas. Dimiliki oleh orang. Setelah saya. Tentu kita tahu. Rasulullah adalah orang. Yang setelah. Secara dohir. Setelah. Sulaiman. Ya. Kata secara dohir. Ini penting. Sebagai sandhia antar ulama. Bagaimana cerita-cerita tentang Nur Nusma. Ya. Kita ngomong yang dohir-dohir saja. Yang kemeng. Artinya. Rasulullah itu. Mengakui. Nantijanya kan. Rasulullah itu. Mengakui. Bahwa diantara. Kerajaan Sulaiman. Dalam wasai alam. Dan itu. Dipekerjakan. Untuk membangun. Bedul. Maqdis. Berarti. Rasulullah itu. Kan ngakui. Kalau Sulaiman. Punya sistem. Kerajaan. Yang diantara pekerjaannya itu. Dan itu. Kita masih paham. Di Quran ada. Ya'amaluna lalu. Maayasa'umim wa haribah. Wa tamatila wa jifani. Al jawabhi wa khudur. Rasulullah. Kalau terus. Sampai sekarang itu. Sering diskusi. Sama beberapa ulama tafsir. Apakah boleh. Merekonstruksi. Makna. Bukan Quran. Makna Quran. Dengan mengkait-kaitkan cerita apa? Israeli. Karena. Mau gak mau. Mereka. Akhirnya. Ulama yang dari al-Azhar tadi. Agak saya. Terus bilang gini. Sudahlah pak. Kalau anda bisa. Tanggung jawab. Ya silahkan. Itu benakawa benak. Terus saya bilang gini. Ya saya pasti tanggung jawab. Malah anda. Kalau mau masakan. Gak usah. Isra'iliat. Itu harus tanggung jawab. Karena gak bisa. Kita ngerekonstruksi. Makna. Misalnya begini. Makanya saya bilang. Sengarang ya rapah. Tentang ayat tadi loh ya. Mungkin di ayat-ayat yang dia paham. Ya paham. Tapi ayat tadi. Tak jamin gak paham. Karena dia sangat. Menghindari apa. Sesuai. Sesuai. Saya berani bertaruh. Sampai ketemu punya. Hatta Al-Qawah. Hatta Allah. Misalnya gini. Apakah anda bisa mananya. Ayat ini misalnya. Al-Qawah. 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 Tertit. Al-Qawah. 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 Maksudnya ayat itu. Tertit. 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 pusing tertib, sombong umar yang menirapah si tina umar itu enggak faham, sampai tanya maksudnya itu apa dan yang ditanya siapa, kabun atau gila abdua bin salam atau siapalah semuanya ahli kita biasanya perdebatannya seputar abdua bin salam atau kabila yang jelas adalah di kita nah ternyata mereka semuanya sepakat begini maknanya adalah kita-kita ahli kita ya kita-kita ahli itu mengenali betul kayak apa Muhammad, kecilnya kayak apa statusnya kayak apa visinya kayak apa perlakuan alam perlakuan alam kayak sehingga rohi itu kenal nabi ketika umur 12 tahun kita cari riwayat yang umum 12 tahun, ada yang bilang jangan terus perlakuan alam yang penting apa perlakuan alam saya pernah di pohon yang pernah dulu dipakai singgah Rasulullah enggak lah pasal disitu saya ada syutingan film Kristian di Palestina itu dulu pohon yang diyakini pernah dipakai Rasulullah singgah berterdung nabi itu enggak tahu mikir jadi enggak tahu mikir karena syaratnya nabi itu umi apa? umi umi itu lugu jadi nabi sudah tahu mikir prospeknya dia namun lagi nabi itu umi justru karena umi itu jadi kekasihnya kok mikir? ya berarti intelektual lorah nabi rahulah nabi mikir rahulah tapi benar itu hebatnya nabi lalu ada orang percayaan anak-anak mau saja itu kandian ya ngapalan Al-Quran justru sama bantah nabi itu syaratnya makun data diri malkitab walang iman nabi sendiri enggak rahul kitab apa iman tapi enggak rahulah itu jadi abis mereka enggak rahul itu dianggap tajian enggak tajian dianggap diulang enggak diulang berarti dianggap nganah lisa nganah lisa jadi nabi berapa jadi apa lugu-lugu orang mikir misalnya sering ngeluk kok kulan lugu-lugu kulan orang-orang mikir waktu lugu-lugu nabi nabi misalkan secara indonesia sering ngeluk pas kulan nabi lugu arah kulan lugu tapi alam yang mereaksi apa? alam alam aksan lugu disajarah terus berubah malah mereaksi aksan itu tidak kulan nabi tapi nabi orang mikir nabi jadi nabi itu beda makanya ibu belum pernah pohon memperlakukan seperti ini kecuali pada nabi makanya itu kedua fisik ganteng kok berapa nabi elak berapa nabi jadi nabi misalnya mengklaim warasatul ambiya paling urusan pekir pokoknya tidak ada bagian besar nabi itu pekir dan nabi warasatul makanya di berjanji disebut afi aynai humrod istizzaron memperjelas alamat-alamat yang belum kelihatan sudah kelihatan ganteng direaksi alam penting reaksi alam penting karena tadi alam ini tidak punya akal kalau dia mereaksi pasti nabi sudah akhirnya bu hayrak terus tanya itu hulam siapa itu dari siapa itu hulam mengkore sama kabilah ditanya sudah semua kabilah kores hari ini tak jamin semuanya makan di rumah saya karena umumnya pendeta itu kan dia dapat tidur sehingga tamu-tamu orang kores itu jangkal kita sering liwat sini itu tidak pernah kau hormati tapi kali ini kau hormati kamu jamu kenapa setelah datang semua dia tanya kenapa ini sudah semua sudah yakin sudah semua sudah terus kata ada orang kita akan membiarkan Ibni Abdillah sendiri terus dipanggil dipanggil ya tadi ditanya masyur itu diantara pertanyaannya Abu Talib ditanya man ini anak ini siapa man hadal kata Abu Talib ini anak saya dia kecewa sekali-kali ditanya ini anak saya kecewa ini anak ini sudah betul jadi Nabi salahnya hanya satu kamu bapaknya memangnya kenapa kalau salah bapaknya karena sarannya Nabi itu yatim tidak punya bapak ini anak saya ini seperti Abu Talib bodoh ini saja kira-kira Nabi itu lahirin semekah akhirnya itu anak saya terus diambung sama siapa bukaknya karena semua definisi itu ada perlakuan alam bentuk fisik ini penting ganteng tadi ganteng matanya ada ya kemudian ya sudah Abu Talib Buhera kata ke Abu Talib jangan teruskan perjalanan kamu ke Palestina ya Palestina yang baik-baik nanti pasti dibunuh orang Yahudi kembali saja ke Mekah nah pertanyaannya adalah ini termasuk kitab yang dikutip Sayyid Muhammad juga dikutip Muhajir Alak Sekolah ini kamu jangan berlebihan mensyaratkan rawi harus adil kamu jangan berlebihan mensyaratkan rawi harus muslim peristiwa seperti ini semua saksinya tidak ada yang Islam pemenang yang di takrim orang tahu lo ya betul saya berkali-kali ngaji sama siapa saja sama siapa saja itu Imam Bukhari itu pernah dikritik sama surah hadisnya bukan siapa saja bukan syaret tapi surah pernah ngkritik Bukhari bagaimana Bukhari sekali berbukhari dengan dikali ahlin nujud sementara kita menolak kalau ahlin nujud jawabannya Fatul Bukhari adalah ada berita-berita mutawatir berita-berita absolut yang bahkan dari kafir muanid pun kita terima dan Sir Muhammad juga duko kalau kamu menolak berita dari ahli kitab hanya karena mereka tidak kafir karena mereka tidak muslim semua dalam ilu nubuah runtuh karena saksi dalam ilu nubuah adalah koblan nubuah artinya belum ada yang gak bisa oke boleh saksi kobek kabir kan gak bisa koppel tiga mau naik kamu ya mau tidak mau saksinya adalah non muslim anak ngajis yang katam bapak tapi ilmu jelimet tapi jelimet kan jelimet ilmu harus ditinggal maksudnya ini termasuk yang saya aturkan ke saya alas apa semuanya harus kita tolak cerita israel ini sementara kita tidak cukup punya materi galak ilu nubuah yang koblam nubuah mau mau ruwajnya itu harus ahli kita tapi sementara kehatian bagian fasir menolak cerita dari ahli kita nah si ulumul koran itu tidak pernah selesai karena para pakarnya saja masih berdebat apakah boleh merekontrupsi makna dengan cerita cerita israel ayo saya ingin setuju bisa pada bisa ayo bisa 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 tapi pertanyaannya kalau bisa kalau tepakan yang salah yang yang salah itu juga fatal misalnya begini tadi kan diceritakan Suleiman sempat punya istri musrikah sing akhpat jirkah pertanyaannya adalah umumnya orang nikah kira-kira ada hubungan intim kira-kira saja ada dan pasti ada dari Imam Kurtubi yang orang jamil bayani kalau kamu mengesahkan cerita itu berarti kamu pernah membayangkan ada mutfah tohirah mutfah tunnabi fi rahimin musrikah makanya krimina betul makanya bener Rasulullah makanya merasa enggak ada orang sepinter krimina krimina itu luar biasa ya sudah karena bisa iya bisa tidak ya latusat dikuhu walah latusat dikuhu ya jemulia ya jemulia orang misalnya nabi jemulia latus nabi makanya saya itu bilang sebetulnya ada harus semuaran itu tegas orang tidak perlu tegas harus ini harus nomor itu orang 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 jelas maslah hati maslah hati pengiran si perso yang mau istihah istihah itu orang 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 dia 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 orang dia 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 nabi dia 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 aku umuni orang menolak semua israeliyah sementara dalailun nubuah semuanya israeliyah dan itu disakkan imam bukhari termasuk di kitab dalailun nubuah dan kita selalu pakai ayat itu pakai cerita itu untuk mananya ayat al-ladhina ajainah umur kitab ya al-lul nubu ramai ini cerita jadi saya mohon kalau ada cerita tentang orang yasrif atau orang-orang non muslim karena belum ada nubuah maka harus kita terima jika itu sesuai riwayat-riwayat shafiqah yang dibugukan imam bukhari bin kasir dan beberapa makanya saya butuh kitab khilatullah ya kembali ke kitab khilatullah karena saya butuh kitab sekiru kan kadang-kadang mau ngamuk sange ngamuk pokoknya juga ngamuk israeliyah itu segorong tapi karena hati mikir itu segorong ini orang pokoknya ngamuk menang ngamuk walaika waiyaka menang ngamuk tetap tidak bisa makanya rasulullah jadi nabi itu ya ada enaknya meskipun mereka memperlakukan nabi tidak sopan tetap ada enaknya karena ada bakti atau ahli cita makanya walau laga naminal burun ini ngkob hikum ulu bakti ya dan bakti itu selalu ada di mana-mana bakti itu selalu misalnya saya Indonesia tetap ada orang yang diterkir Allah yang diterkir umurnya panjang supaya bisa cerita tentang tragedi PKI Mesti itu saya punya tetangga beberapa bahkan yang menangi pemerkosaan Jepang di Indonesia Indonesia Cawerti Ungene terus ketika roh tangga kuayu dibedak aku dibedak aku dibedak jadi ya tidak seperti di Jogja juga sama sering sering ada orang-orang di terumurnya panjang dan kita memori itu tidak error itu pengira karena Allah itu ingin selalu ada ulu baktiyah seperti Rasulullah beliau jadi nabi kitab yang masih sujur seperti abdu'l bin salam seperti wala toh bin naufal banyak apa itu banyak yang masyid itu orang yang banyak ramlora cukup termasuk sebetulnya hiraglius yang diceritakan di bukhori tadi hiraglius atau hiraglius hiraglius jelas ketika ada berita tentang nabi terus dia tidak faham tentang nabi itu abis sufyan ya ini supaya ngaji ini dapat barokah jala ilul abis sufyan dia tanya dia kan pedagang kaya dan dia presiden abis sufyan dulu presiden mekah ketika dia main ke sam ya kira-kira ke palestina ya karena sam itu palestina libanon apa syria zirdan ya sekitar itu itu setelah ketemu hiraglius karena dia masih mimpin di mana palestina tapi Allah itu uniknya selalu bikin orang itu al-mu'amah saya itu betul makanya saya itu sering jagoan sama tongko-tongko cerita ini ini termasuk cerita yang daeran itu nipot nipon yang undang aku udin karena diri kecil saya panggilannya nipon itu diberikan ini kan pak kurah kurah kan sampai sekarang kan pemerintahan Indonesia masih nuntut ganti rugi atas peristiwa itu yang nuntut orang sejajah karena memang kota internasional sehingga ada yang masih penuntutan itu jadi selalu ada al-mu'amah nah nabi-nabi itu juga menangi al-mu'amah termasuk ketika menangi warotoh di di bukhori saya pauteknya itu itu sa'alim bukhori pernah menulis warotoh itu siapa imro'an sengkalas soro eh soro nasroniyah tapi uniknya imam bukhori bilang viljahiliyah karena ini menjadi paradok sejarah paradok kerennya gini rungok nah itu bulet tapi rungok sekarang sampai tak berdiri kafir jahiliyah itu kafir ahli kitab bapak enggak ya tidak semitik ya tidak sekarang enggak enggak semitik karena penyembah badu terus kafir di palestina itu kafir apa semitik karena punya kitab ya kitab suci lawa rokok itu kan orang mekah dia masih paman sama khotijah itu termasuk alimnya imam bukhori makanya bilang-bilang tanah soro viljahiliyah sebetulnya dia orang jahiliyah tapi tertarik sama agama nasroniyah makanya dia itu sekarang itu peneliti dia itu orangnya apa jahiliyah tapi dia nguripin di palestina sehingga dia menguasai tentang apa kenas roryan efeknya adalah dia menguasai tentang jala ilu nubu akhirat menguasai tentang jala ilu nubu terus tanya hatis apa wakanasehon kabiron kot amiyah itu di redaksi bukhori wakanasehon kabiron kot amiyah dia itu sangat tua yang sudah agak buta tidak tahu maksudnya amiyah tidak harus buta apa khiluk sanding sepulnya tidak tahu akhirnya rasulullah itu ya enak jadi nabi saya terangkan lagi ya ini karena tentang rasulullah apa saja tentang rasulullah ketika rasulullah tidak cukup punya referensi karena tadi syaratnya nabi itu sebenarnya malah tidak tahu kalau nabi dianalisis ke sidra ummi ummi itu keibuan justru itu orisinal akhirnya nabi pertama ketemu malaikat itu seneng nabi tidak susah nira itu malakul dan si sidra itu jadi orang berugian seperti wah malakul makanya beliau pulang di semua hadis yarjufu bu'adun mereka nyongkok yadun anak malakul kalau nabi jumpa nabi terbengi ketemu wahyu terbesar jumpa 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 beroran itu syaratnya nabi ummi raro tapi raro jadi sifat sempurna tapi raro kan bisa terus sifat nakes nabi nabi orang ketemu khutija semua riwayat memang riwayatnya pakai jama' mudagar tapi apa kata khutija khutija itu sifat tahu amannya pernah paman apasih yaitu sama warotoh bin ini kok kayak cerita yang saya pernah belajar sama warotoh bin makanya khutija beda ini yang sudah saya tunggu tunggu-tunggu, aku pas sabi jenengah itu gak jeneng rote gedung, kok rasa di nabi-nabi karena nunggu itu 15, khotijah itu tahu kalau anak ini calon nabi, ya ganteng terus, ya tadi perlakuan alam yang penting tadi ada perlakuan alam, sehingga dia nyuruh maishara, maishara itu nama lelahi, siapa? nama lelahi maishara, orang buah artinya maishara itu jeneng wajah itu dari nabi, jadi liberal orang buah artinya tidak jeneng, jeneng wajah itu, tapi jeneng wajah itu nabi, kok nabi yang nyongkot jeneng wajah, wah nabi gaul di sekertaranya jutaan, jutaan, jadi bawa itu bawa itu, karena rainis ga arwah itu nunggu warakol itu khotija itu ketika nyuruh maishara itu kan persintanya apa yang kamu lihat ketika anda memang masih jangkar itu tadi semua perlakuan alam jadi nabi pun tahu terus panas tak gua bayi merupakan senabi umum alam yang mereaksi nabi kok panas terus mendung mereaksi tapi alam yang mereaksi akhirnya maishara cerita terus kata khotijah tidak salah lagi bahwa itu calon nabi akhir zaman sebagaimana ilmu yang saya dapatkan dari warahmat bayangkan nabi mereka kan umur 25 tahun setelah itu tidak ada perkembangan gila nih jadi umur saya referensi itu calon nabi kok ini makanya banyak riwayat ketika nabi cerita itu ketika umur 40 tahun berarti pasca komstata asaro khotijah bilang ini yang saya tunggu lama sekali saya menunggu ini berarti sempat janggal kok akan jadi nabi-nabi warnanya ketika nabi tadi enggak perso tadi enggak perso kalau itu Malakul Wahyi atau Jibril itu si siapa khotijah langsung ingat sudah lah enggak usah apa susah besok kita datang kemana warahmat semua syurga ya amin ini begini-begini ngalami begini-begini apa reaksi warahmat sepuntan ini namus yang sama persis dengan yang datang ke dan yang paling spektakuler dari khadis itu apa warahmat bilang gini ya leh tani fiyajat ankhina akhrojaka kaumu ya saya masih apal ya leh tani fiyajat ankhina akhrojaka kaumu jadi sayang mati umpamu pas peristiwai ku aku masih hidup ya leh tani fiyajat ankhina akhrojaka kaumu andekan saya saat itu itu saya masih kuat ankhina akhrojaka kaumu itu jelas pakai bayangkan itu tahun awal nubuah tahun awal nubuah berarti nabi umur 40 dan nabi diusir itu kan tahun ke-13 berapa? ya karena tahun hijriyah berarti nabi umur berapa? 53 karena nabi di makkah salasa asrota sanatan berarti hina akhrojaka kaumu berarti apa? tahun 13 nubuah ya tahun berapa? 13 nubuah itu zaman itu pertama kenal nabi fi awwalil wahyi fi betil wahyi warahmat sudah bilang hina akhrojaka kaumu wah bu aku musik ureb ngonomat pasiku pasiku ya darabasa jawa pasiku pas mengkono mau pas mengkono itu aku cek kuat hina akhrojaka kaumu ketika kamu nabi diusir bukti lagi kalau nabi umur nabi itu jenis umur ya raro raro nabi apa ya? saya ulang lagi kalau saya bilang nabi tidak tahu itu sifat ul-matgin untuk nabi apa? sifat ul-matgin sifat muci nabi saya ingin raperasal yang menghidikan ini awamu khrijiyah masa? ini kalau kaya-kaya maknanya awamu khrijiyah orang itu iku orang yang mengetahui orang yang mengetahui kaumu awamu khrijiyah apakah betul mereka ngeusir sama ini kan bukan saya baik-baik saja apa kata raro beliau pakai kriteria sama semidik tadi gak ada orang yang datang bimis lima jik tabihi il-la'udiyah gak ada orang yang membawa wahyu kaya kamu il-la'udiyah kecuali dimusuhi dimusuhi walakin ad-drabduka la'ansurka nasron mu'azzar walakin ad-drabduka la'ansurka nasron mu'azzar pakai hamzah kalau saja saya menemui kamu Muhammad pasti saya akan mati-matian membela kamu nabi itu yang nyaman saya untuk barokai ulubah piyah barokai al-mu'amah sehingga nabi cukup punya analisis tapi tadi riwayat karena nabi sendiri tadi sarangnya ummi oh ternyata definisi itu benar khotija yang punya kriteria itu warokoh juga punya kriteria itu dan semua ahli kitab makanya dipakai pulkabah billahi jahitumbaini benar tuswaman ainjahu ilmu jadi yang jadi saksi kebenaran sahan nabi adalah Allah itu ada yang naksirkan abdul bin salam atau warokoh atau siapa salman al-farisi yang ayatnya umum waman indahu ilmu kitab waman nangwong indahu kan iku orang yang saya ingin ilmu kitab untuk pengetahuan tentang kitab makanya kitab samawi bukan bukan kur'an karena ini maknanya kur'an ini penting nah khatijah itu ngajinnya ratuk-ratuk termasuk ngajinnya yang saya ingin aksi masyur jadi khatijah ya ngerti barang nabi mulai benar-benar jadi nabi jadi jibril sering main ke rumahnya nabi nabi happy masih nyaman dengan jibril masih ngerti nak iku ramahleka mau jadi semuanya nyaman nyaman itu santai tidak melayu pertama ketemukan melayu sampai melayu dicukakan itu lama-lama kan ya akrab akhirnya rasulullah itu khatijah jibril sering ronanya mending di tes ini saja kasih buka kalau temanmu datang kalau nyebut jibril kamu kasih tahu iya kata nabi tapi nabi nabi sudah nyaman lagi di pangku ketijah pas di pangku siapa ceritanya ya masih rilek apakah teman kamu masih kata nabi masih ya sudah ya kita aja nabi nabi gak tahu sandi sandinya khatijah tadi terus selang sekian menit apa teman lu masih oh iya masih masih itu masyur khatijah 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 mulai agak buka yang berbau apa arurat sekarang mulai khatijah itu terus khatijah tanya apa temanmu masih gak lari lari antikan kamu bilang teman masih pasti itu setan artinya apa alamat nubuah jadi anginya itu jelas itu alatina adena umum kitab ya rifun abu kama ya rifun abu abu jadi nabi itu luar biasa sukadang kalau ketika orang to'id meniksa beliau kata beliau kalau kamu terpaksa meniksa saya menyakiti saya tolong rahasiakan itu karena kalau ini dikonangan orang kures pasti kamu dituntut oleh orang-orang kures karena nabi bagaimanapun itu sukunya masih mem-backup nabi orang kures yang paling aneh selanjutnya orang seneng nabi kalau tidak dirukai orang-orang kures yang paling aneh makanya nabi ketika suapati disakiti kamu hijrah saja kamu hijrah kamu ya rasulullah saya ini dirumi kaum saya dimaksudnya kures kures suapati orang iskel iya yang paling penting malah jadi orang sakif malah mengumpulkan orang-orang budu diprovokasi nabi dihujan dari orang sakif orang sakif yang kurang ajar ngomong-ngomong bintang ngomong gobrok supaya lebih gak berperadaban misalnya yang lurah kan 2 etika orang-orang terhormat kan 2 etika nangantemi gak seru boleh orang ngangon orang serapatan nangantemi sakif seru gak kurang ajar orang sakif wah yang ngantemi terpelajar gak seru boleh seru jadi orang perapata orang ngangon akhirnya nabi terpaksa terjepit sampai saat perkebunan dari utbah bin rohia dan sebah tapi ini kures ya caranya utbah sama sebah ini apa kures ini unik ya kures barang nabi mulai terdesak terus berdarah-darah rohia sampai utbah sampai saibah itu mulai sakit jadi kanji nabi yang luskaku hati kemanjani bagi masyarakat yang luskaku 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 tapi nabi itu unik yang luskaku yang luskaku sudah ya Allah kalaupun itu terjadi korbo jolot kalaupun itu terjadi ilam yakun bikak kudus alai asal engkau tidak marah kudus apa apa ya saya disakiti begini tidak apa bahkan kalau engkau menyerahkan saya sama musuhmu saya pun tidak apa tapi syaratnya ilam yakun bikak kudus alai saya tidak peduli asal engkau tidak marah sama saya Rasulullah itu saya itu hal tapi malah keluntok luntok jadi dewek nabi saya yang paling ingin minta perlindungan kepada engkau ya Allah sementing saya tidak kena kudus apapun yang sayaalami di dunia yang penting buat yang kena atau kena suk tunai tidak penting sementing yang kena juga Allah jadi orang kures itu apapun musuhan dari kajian nabi ketika nabi disakiti orang lain orang terima terus dikak penggur itu apapun orang kures makanya gak ada suku sebaik apa suku suku yang ada musuh nabi itu nyatanya ragu matanya padahal ragu matanya gampang mereka ngarepe tangga mereka menang menang ketik jika hasil matanya ini jadi misalnya kok jual rumah itu hijau karena kajian nabi jadi itu di analisis sangat orang boleh bisa analisis jadi matanya itu spesial jadi gak bisa di analisis ini kan dine gedeng nabi ketika ada budu budu apa mata ini nabi nabi kan gak simpati orang dine malah simpati muhammad yang di maman satu berjantemi ngomong ngomong muswih lah muswih muswih buddha atau buddha ini ada ini nabi ketika maudar bilang bismillah ini jelas nabi membaca apa zaman itu zaman itu kata bismillah itu asing satu sandi yang asing coro intel kata sandi yang asing zaman itu lho seorang lagi zaman itu kok jengan moco bismillah saya belum pernah dengar ada orang yang melapatkan bismillah makanya kata ades indah dal kalam mayakulu ahlu hadir lalu kamu orang mana wama dinuka ol nasroniyan saya ini orang nasroniyan bukan nasroniyan yang seperti kita kenal sekarang trinitas panggir jadi nasroniyan bahasa dulu itu gak ada jaminan kristen yang apa sekarang yang sekarang yang nasroniyan tapi gak bersit trinitas makanya nasroniyan dulu itu pernah dipuji pengirat saya ini orang nasroniyan saya penduduk yang kamu satu kampung dengan rojuli soleh yaitu yunus bin makanya kamu tahu yunus 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 tapi yunus yunus maksudnya dia ini kampung di kampung yunus 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 nabi yunus Dari atas, lu bilang kok roh, Yunus bin Mata Fakulah Rasulullah Zaka'ati, karena Nabiya Dua anak-anak, ya merti ini Dilurku ini, Nabiya, ya nabi Oduh, Nabiya, ya roh Kayak aku, loh, nanti Di sini, di sini, di sini, di sini Di sini, di sini, di sini Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini Di sini, di sini, di sini, di sini Di sini, di sini, di sini, di sini Di sini, ya Allah Dari atas, ini yang penting Katakan, Pak Akab Akab, apa, sungkem, sehingga Terkendali, di sini, Akab Dramatis, loh, wangsung, apa Jumlah Rakin mau jium tangan Jumlah, politikus Sungkem, sungkem Sungkem, sungkem Sungkem, sungkem, sungkem Akan untuk sehingga, pulga Lho Ayo, itu uangkos Sungkem Sungkem Ditihu Sungkem, ini possiamo Oh, nah. Oh, nah. entibe- introduce Bagus Nenemba Inyanba, ommo Haral Emang gevang puh Iya, tadi Bapak-bapak beradat Rasulullah ala Rasulullah Kau bilyurah sahuh wayadihi Paku tata-tata Jadi nyuruh saya baduknya Nabi Dambung Tangannya Dambung sampai Kodamah Dambung Jadi corong NU ya Bidah Tersangka corong Haji Tersangka Karena corongan di Nabi Haram ojo Hacut di Sambung Hacut di Sambung Haram Hacut di Sambung Corong NU kecil juga gali Duh Rabi menengahin Hacut di Sambung Nabi ngaduh lo Ternyata Ternyata Tangannya Sikil Ternyata mau sikil Sikil Bagaimana Sikil itu membongan Dungkoh Ternyata Kodamah Dungkoh Kodamah Dungkoh Kodamah Dungkoh Saya kira ya Rakyai dan Mbak Dungkoh Orang mati seru Seru apa Kodamah Dungkoh Nabi menengahnya tangan Karena Nabi tidak membiarkan Sesuatu yang Itu manso Dan nanti orang mendingan Kenapa ini So, ini akhirnya Saya benar, saya mengiklas Saya tidak senang Saya jamin, saya benar, saya mengiklas Saya rasa senang Sekolah, ya sehidi Masil arti Sekun khairun min hadah Lakot akbaroni Di amrin lah Ya alamuhu ilah nabi Jadi dia tetap punya sandi Es Khol yakulu Ibn Arofiah Akadu mali sohdi Amal ulang muka Kekot aksadahu alih gaya Ini tandalam Mengusrah Pala majadah Sekolah lalu Wailah kiadah Malah katukah Bilorok sehadir Wajadihi Wakot damai Jadi yang harusnya ngamuk 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 ngalim Ya iji Masa ditolos Merehnya tenang Jadi yang janggal Ya uang iji Uang iji So, gue Uang iji Masa tengok Uang iji Uang iji Uang iji Ya sehidi Makil arti Seon Khairun Min Lakot akbaroni Amrin lah Alamuhu Iji Nggak ada orang sebaik dia Dia tahu sesuatu Yang tahu Itu hanya Artinya apa Ahli kitab Tetap punya sandi Siapa yang nabi Siapa yang enggak Uang iji Uang iji Mu'amah Uang iji Yunus bin Maka Jalian jemuk Mbak Jika tahu Orang yang tahu Yunus bin Maka Uang iji Uang iji Pengetahuan publik Kumpah Mu'adji Mu'balik Uang iji Yunus bin Yang kita alami semua Ada orang alim Alamah Yang sering maju Siroh nabel Yang sering maju Kitabit Alawin Orang habaim Alim Alim Itu kan tahu Betul tentang Nur Muhammad Terus Nabi akhirnya apa Nabi yang awalul am Ya Makan Meskipun akhiruhun Surah Terus Ya sudah seperti itu Karena Kata nabi Saya jadi nabi Ketika Adam Menjadilun Kemudian Dia nerangkan gini Nabi Muhammad Nabi yang Anud Nabi Ibrahim Terus Dia sampai Nabi Muhammad Nabi Sausai nabi Musahir Nah kata Duhiri Bagi ahlul ilmu Mengerti Betul Karena Kalau Secara hakikat Nabi itu Sebelum Pabal Ambiya Faham Artinya Tapi Nabi Muhammad Apakah Disifasi Duhiri Nabi Muhammad Ya Nabi Ibrahim Nabi Isa Kayak gitu Jadi Tambahan kata Duhiri Menjadi Sandi Ini Nabi Berarti Macanya Kita Pakai Faham Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Satusnya Nabi Musah Yus Gue kira Bapak Tidak Bapak Ini Mesti Kira-kira Seperti Itu Sandi Selalu Ada Sandi Ya Misalnya Kalau Cingkran Sandi Kan Ya Tetap Sandi Jadi Dunia Itu Tetap Tetap Makanya Beliau Tau Sampai 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 agam lagi di bagaimana cegi Sampai agam lagi Sampai lagi Sampai lagi Tapi seperti cerita saya di Mugot 5 Jangan terlalu anti Sama ilmunya Ahli Kita Karena kita sebagian maknani Quran Mau gak mau pakai analisisnya Ahli Seperti kita maknani Coba ini Ades kan gak pernah sekolah Tidak tahu ngaji Tapi dia tahu Kalau ini Nabi Padahal awal Pertama ketemu Awalun iqo ihi bi rasulillah Kan peristiwa pertama ketemu Dan saat itu juga Iman Karena dia cukup punya candi Makanya Ya arifu nalu Gak lah ya arifu nalu Bukan luar biasa Itu pengir Makanya Kalau laga Nabi nalukurung Nunggok ini Ulu Tapi itu Allah selalu Menyediakan apa Bagi Sama seperti tadi Yang peristiwa sejarah Ada orang Yang menangi PKI Itu sih Jangan lupa kan Yang menangi Ganasan BK Jepang Itu Sepengnya Jangan lupa like Terima kasih.